Anies tanggapi fenomena bayar uang kuliah pakai pinjol. Membuat institusi ini menjadi eskalator sosial ekonomi. Jangan menjadi institusi penjaja ilmu yang menjual kepada orang yang mampu membeli. Itu yang sedang terjadi. Ini yang harus berubah. Sebelumnya ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB berunjuk rasa pada Senin sore memprotes kerja sahabat elektronik ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT.